Terima kasih telah menonton 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 kalau dia berganti dari Padang Bindu ke Desa Tunggubuti nah zaman Krio nah pertama kan Desa Tunggubuti ini kan Krio nya masih cabang ke Pananarang Krio itu kepala desa kalau sekarang kalau sekarang ini kepala desa dulu Krio nah jadi Krio yang pertama sekali itu aku bahasa zaman dulu nenek kami penggaul nah penggaul nah zaman penggaul pertama terbentuk desa nah penggaulnya Haji Abdul Manap yang salah satu yang pertama sekali ditunjuk oleh seorang pasira dari Senabu Pananarang nah sudah itu setelah setahun dia duduk di Krio disilap dilimpakannya kepada anak ini yang tertua namanya Matsi Matsi itu Pak Sarif ya jadi sampai di berapa tahun jabat jadi Krio lebih kurang hampir 20 tahun lebih 25 tahun lah lebih kurang nah langsung nah langsung nah persenian desa dia dia angkat jadi sebagai kepala desa nah setelah habis jabatan dia kan mengadikan pilihan makanya sampai sekarang ini beberapa kali ganti kepala desa di satu di satu di sini Pak kalau untuk mayoritas warga di sini apa Pak? kalau mayoritas penduduk di satu di sini ya lah campur baur campur dari Semendok ada dari Jawa ada dari Pasma ada atau ini majemuk Pak ya jadi lah majemuk kalau sekarang ini kalau untuk apa nam profesi atau pekerjaan warga di sini petani 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 kopi petani kopi sawah yang suka aku banyak kalau sawah dan nyayur ini saja selesai petani berarti kalau mengenang dari Bapak masa kecil sampai sekarang sudah sangat jauh berubah Pak ya iya sudah jauh berubah dari Tunggu Muteni ke Kota Agung jalan setapak masih jalan setapak jalan kaki sampai 2 jam setengah dari satu ke Kota Agung berarti kalau dulu masih kalau masih rimah berarti masih banyak binatang binatang iya masih banyak binatang buas gajah kan munggu di sini jadi zaman nenek kami itu zaman bapak kami itu sulit petani kadang-kadang nanam baru tanam sayur makanan gajah kan datang sehari di jalan lukar banyak macan pagi pukul binatang buas dengan sekarang ini sudah emas makmur akan aman pak haji abad selaku sesepu toko masyarakat disini apa harapan untuk terutama untuk generasi penerus warga desa tumbuh buteh untuk maksud kami dari termasuk saya termasuk sekarang tertua kan di tumbuh buteh ini ya rakyat kami menerita menerita miskin di dalam pertanian banyak kemiskinan alat tani kurang bantuan pemerintah itu kurang sudah itu masalah pendidikan masih jauh dibandingkan dengan desa-desa lain apalagi sekarang ini ada PT masuk ke daerah kita ini kan daerah rantau tetapi ini jadi desa kita tumbuh buteh ini kena dampaknya dalam mana terutama kan diliwati jalan jalan PT ini pertama itu kan masalah debu kalau jalan kan jadi petani-petani nanam-nanam sayur kopi kan dekat jalan PT ini kan kena debu tidak bisa jadi buah tutup sebenarnya debu penyiraman kurang dari kota agung sampai sini kan masalah jalan dulu kan pengasfal tapi sekarang ini kata bupati janji habis jalan PT sudah berhasil baru ini dikenulikan hasil selam kedua itu masa 9 10 ini kan tingkat kan mohon bantuan kepada pemerintah kan nah sehingga ini kan di bidang oliraganya kurang diusaha ini semua itu kurang semua jadi untuk dengan disiplin terus ini sulit untuk baju kan bisa bisa kami kan kalau untuk masalah adat istiadat budaya seperti apa Pak di sini nah kalau adat istiadat budaya kan ilmasih kami itu tepaku dengan adat istiadat kami sebenarnya jadi dalam pakaian itu udah boleh bebas sampai tidak ketentangan aurat itu kan jadi kota-kota itu kan masih tepaku adat kami di penatik penatik agama ya syariat islam ya seperti sopan santun kepada orang tua pakai pakaian jadi seolah tidak seperti negara-negara luar itu kan ya itu tidak tidak selamat menikmati